Assassin's Creed Valhalla, kok vikingnya gak sesuai sejarah ya? Odin, it's with us! Valhalla, yang sudah pasti mengambil cerita viking sebagai temanya Hayo ngaku, siapa yang belajar sejarah dari game Assassin's Creed? Gue juga sih Oleh karena itu, gue demen banget sama game Assassin's Creed Walaupun gue gak bisa main stealthnya, tapi gue demen untuk belajar sejarahnya Nah, tapi makin kesini gue agak gemes gitu sama Assassin's Creed Gak hanya dari segi sejarahnya, tapi juga game secara keseluruhan Maksudnya gimana? Yuk langsung aja gue breakdown trailer dari Assassin's Creed Ragnarok Maksudnya Valhalla Kenapa gak Ragnarok aja yang namanya? Kan lebih sangar gitu loh Tapi yaudah, mending kita lanjut aja ya Jadi gue bakal puter lagi trailernya Kita kayak nobar gitu Tiap kali gue nemu hal yang bikin gue bingung Gue kasih H-Moment, oke? Nah, pas ada H-Moment itu Gue bakal ngebahas secara detail Kalau misalnya kalian punya keresahan dari videonya Atau punya ide lain Atau kalian punya pertanyaan lain gitu Atau kalian nanya hal Ya pokoknya tentang dari trailer ini ya Silahkan komen Kita langsung aja yuk Satu, berawal dari Great Hidden Army Yang kita tau di sekitar tahun 878 Ada invasi besar-besaran dari Skandanafian Ataupun dari Danish, Norwegia, dan ya sekitarnya Oleh tiga orang pemimpin Yaitu Aiva, Halfdan, dan Uba Yang dimana itu anak dari legendary Viking Yang bernama Ragnar Lord Rock Atau gerakan dari tiga orang ini juga gak normal Karena dia mengebawa pasukan secara banyak Atau yang biasa disebut The Great Hidden Army Kita belum tau Goose Room dan Great Summer Army Datang sebelum atau sesudah dari Halfdan dan Backsack Perang di Reading Atau yang terkenal dengan sebutan The Battle of Ashdown Battle of Ashdown terjadi pada saat cubu dan berkabut Ini tuh sama kayak yang digambarkan oleh trailernya Disini menjadi pertanyaan besar Jika kita disana datang menggunakan kapal Berarti kita cuma berlabuh di East Angelia Atau berlabuh di London Karena di trailer terlihat kita kayak masuk ke dalam Antara kayak dua tebing gitu loh Ini dimana dan gimana setnya Masalahnya Alfred disana pasti Alfred The Great The King of Wissex Yang dimana sewaktu perang ini Seharusnya Alfred belum menjadi raja Dan rajanya adalah sang abang Yaitu si Ethelred Alfred dan Elthred menjabatkan julukan Board of Ashdown Dua, narasi dari King Alfred yang aneh Dalam sejarahnya Viking memang terkenal barbar dan suka membunuh Tapi itu salah Sekitar tahun 865 di York Mereka tidak merusak gereja dan tidak membunuh orang-orang gereja Mereka membiarkan orang-orang gereja itu hidup Dan malah tertarik untuk belajar agama yang ada di Atmosakson itu Ataupun yang berlaku disana Yaitu Kristiani Mereka berpikir kalau misalnya pindah ke agama itu Bisa diterima oleh warga lokal Bisa mendapatkan kekayaan dan jabatan Dan benar aja di York itu terjadi perkesekan kultural Yang dimana orang-orang York atau Northumbia Mengikuti gaya perpakaian suku Nordik Dan gaya bahasanya Semisal Grimstone Town itu senara town Yang artinya kota Sepertinya ini memang terjadi pada sejarah Ashdown Yang dimana ya Alfred itu belum tau gitu Keadaan di York atau di Northumbia Tiga Chinwell Armour Oke lah kita bisa bilang ini Wissex Dan sistem ariminya Wissex itu menggunakan orang-orangnya Misalnya dari petani dan yang lain-lainnya Jadi gak mungkin mereka punya banyak pasukan dengan armor ataupun senjata yang lengkap Pia Wissex dan Alfred biasanya main grillia dan mencuri senjata Tapi melihat ini, mending kita kasih counter Hamomen Kalau misalnya ini perang hadap-hadapan Dan record sejarah Alfred Tidak ada yang menyerang Malahan mereka itu seringnya diserang Seperti contohnya Tanggal 6 Januari 875 Saat pesta tahun baru Gustrum menyerang Cipenham dan memaksa Alfred untuk mundur Bahkan diisukan dia hilang Jikapun mereka harus menyerang Itu saat Battle of Eddington Setelah Gustrum kalah Gustrum mendapatkan nama Baptiste menjadi Etlaistan Dan daerah kekuasaannya menjadi Denlau Mencukupi North Marsi, East Anglia, dan North Zumbia Jadi, sebenar ini memulai dari mana Ubisoft? Sekarang, kita masuk ke gameplay Kita bisa melihat mereka itu bikin koloni Jadi kemungkinan kita butuh ngelakuin raid Untuk mendapatkan sumber makanan ataupun duit Kalau kita lihat dari sejarah penyerangan di zaman King Alfred Gak pernah sampai menakukkan daerah Tapi bisa diganti dengan harta ataupun wilayah Kapal-kapalannya kemungkinan kembali ke audisi Tapi kemungkinan gak ada perang di air Karena Anglo-Saxon ataupun Britannia Untuk kapal-kapalannya hampir gak ada ceritanya Jadi ini cuma kayak perjalanan dan raid doang gitu Dua, Viking 2-Wilded Ini RPG banget sih Pertama, Viking 2-Wilded aja itu udah aneh Biasanya X and Shield Gue gak ngerti ini bakal jadi RPG Atau mau main Assassin Gak jelas mau ngapain Ini Viking loh Mau main Assassin Mohon maaf ya Ubisoft Kalau misalnya orang-orang Swiss X-nya Ini masih-masih akal ke otak gue Badannya dua kali lipat dari badan gue ini gedenya Ini mau ngapain Tiga War Man-to-man battle Dalam peperangan Anglo-Saxon ini Jarang adanya kelihatan Satu orang yang gerak sendiri Pasti nyerangnya rame-ramean Jadi pasti ada dibuat war-nya Dan kalau misalnya udah stalemate lama Itu biasa diakhiri dengan man-to-man Yang biasa terjadi di peperangan pada zaman itu Dalam war itu gue ngeliat banyak Assassin Tapi kemungkinan itu Hidden Blade-nya Jarang banget bakal kepakai Viking itu menyerang secara barbar Bukan diam-diam Jadi mohon maaf nih Ubisoft Hapus aja gih nama Assassin-nya gitu ya Kalau bisa nih ceritanya gak bisa membawa Templar Atau lore-lore yang udah ada Empat Politik Ngeliat sejarahnya dan adanya Alfred the Great Gue yakin kita pasti ada main ke arah politik Kayak si Alfred itu yang ngirim surat untuk diplomasi Yang Alfred bilang Kita gak bisa lagi damai Dahlah dulu aja yuk Gue yakin ini ada begini nih juga Jadi kita dapat 6 H moment ya di Viking Assassin's Creed ini Karena ini cuma trailer Gue cuma bisa duga-duga atau asumsi Secara kayak gameplay Atau fitur nanti yang kita dapat Mungkin bisa ditambah Mungkin bisa dikurang Tapi dari trailer Gue bingung banget masalah alur cerita dan sejarahnya Apakah benar Assassin's Creed pahala ini dari Wisex ya Seperti dugaan gue Tapi banyak banget yang aneh Betul Ini gak pertama kalinya Assassin's Creed Agak melenceng dari sejarah ya Gini-gini-gini Mereka tuh masih sesuai sejarah Tapi ya pelaku-pelakunya tinggal diganti Motifnya sebagai Templar Atau Assassin Atau orang-orang pelakunya diganti orang-orang di game Tapi menurut gue ini pertama kalinya Kayaknya Assassin's Creed bikin alur what if dari sejarah What if Viking berhasil menduduki Anglo-Saxon Atau ya Inggris lah ya yang bisa kita kenal Sebuah upaya untuk memvisualkan gimana jadinya dunia Jika sejarah tidak sesuai semestinya Nah lo Tapi ini masih dugaan Entah masih mau sesuai sejarah Tapi trailernya salah konsep Atau ya memang mereka mau pake konsep what if Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah Jadi segini dulu aja Makasih udah nonton Jangan lupa like dan share video ini Dan subscribe channel Cleanse On Studio Subscribe juga channel live kita Yaitu Cleanse On Life Dan follow juga IG gue Di klarus.miskin Makasih udah nonton Yang terpenting untuk kita semua Stay clean Dan stay healthy Ayo Sub indo by broth3rmax